Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat kehidupan misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang Ucapan Sakti Presiden Soekarno 52 tahun sudah Indonesia kehilangan tokoh proklamasi Soekarno Dia adalah salah satu tokoh paling dihormati di dunia Presiden pertama Indonesia ini adalah tokoh yang bisa membius melalui pidatonya Suara lantangnya mampu membuat siapapun berhenti dari aktivitas yang dilakukannya Dan fokus mendengarkan apa yang dikatakannya Beberapa judul pidato yang disampaikannya saat memperingati hari kemerdekaan 17 Agustus Di antaranya adalah 17 Agustus pada hari Jumat 17 Agustus 1945 Soekali Merdeka tetap mertika pada Sabtu 17 Agustus 1946 Rawe-rawe rantas malang-malang putung pada Minggu 17 Agustus 1947 Dan masih banyak pidato yang disampaikan Soekarno setiap kali pergantian hari kemerdekaan Indonesia Pidato yang tidak pernah terlupakan adalah pidato terakhir Soekarno di masa jabatannya Yaitu pidato memberingati hari kemerdekaan Indonesia yang ke-21 tahun Pidato yang berjudul Jangan Sekali-Kali Merupakan Sejarah Disampaikan pada Rabu tanggal 17 Agustus 1966 Pidato terakhir Soekarno sebagai presiden ini sering disingkat menjadi jas merah Isi pidato ini mengingatkan kita untuk tidak melupakan sejarah Apapun yang telah kita capai di masa lampau adalah jalan apa yang kita capai di masa sekarang Dan bekal nanti di masa depan Seperti kutipan pidato jas merah yang Soekarno sampaikan Hasil-hasil positif yang sudah dicapai di masa yang lampau Jangan dibuang begitu saja Membuang hasil-hasil positif dari masa yang lampau tidak mungkin Sebab kemajuan yang kita miliki sekarang ini Adalah akumulasi daripada hasil-hasil perjuangan di masa lampau Yaitu hasil-hasil bermacam-macam perjuangan Dari generasi nenek boyang kita sampai kepada generasi yang sekarang ini Sekali lagi saya ulangi kalimat ini Membuang hasil-hasil positif dari masa lampau tidak mungkin Sebab kemajuan yang kita miliki sekarang adalah akumulasi Daripada hasil-hasil perjuangan di masa lampau Selain berisi pidato kenegaraan Soekarno juga selalu mengingatkan bangsa Indonesia tentang sejarah bangsa Indonesia Siapa bangsa Indonesia dan apa yang harus dilakukan bangsa Indonesia Untuk mempertahankan kemerdekaan dan persatuan Bukan hanya itu saja Cukup banyak kata mutiara Bung Karno yang ternyata terbukti kebenarannya hingga detik ini Bagai wali, kata-kata Soekarno mengandung keramat dan sakti Inilah ucapan Soekarno yang terbukti kebenarannya Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya Yaitu pada pidato hari pahlawan Tanggal 10 November 1961 Tidak seorang pun yang menghitung-hitung berapa untung yang ku dapat nanti dari republik ini Jikalau aku berjuang dan berkorban untuk mempertahankannya Pada pidato hut proklamasi tahun 1956 Jadikan diri taku ini sebagai kesaksian Bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat Dan di atas segalanya adalah kekuasaan Tuhan yang Maha Esa Pada pidato hari pahlawan Tanggal 10 November 1961 Dan apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan Maka jaminan bagi orang tersebut adalah Tidak ada bertemunya ia dengan kemajuan selangkapun Beri aku seribu orang tua Nisaya akan ku cabut semeru dari akarnya Beri aku 10 pemuda Nisaya akan ku guncangkan dunia Perjuanganku lebih mudah karena hanya mengusir penjajah Tetapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri Bangsa yang tidak percaya pada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa Tidak akan berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka Pidato pada hut proklamasi tahun 1963 Bangunlah satu dunia Dimana semua bangsa hidup damai dan persaudaraan Kita belum hidup dalam sinar bulan pernama Kita masih hidup di masa pancar oba Tetaplah bersemangat Jangan mengira kita semua sudah cukup berjasa dengan segitiga warna Selama masih ada ratap tangis di gubuk-gubuk Pekerjaan kita belum selesai Berjuanglah terus dengan mengucurkan sebanyak-banyak keringat Pidato hut proklamasi 1950 Firman Tuhan inilah citaku Firman Tuhan inilah harus menjadi cintamu Tuhan tidak mengubah nasibnya suatu bangsa Sebelum bangsa itu merubah nasibnya sendiri Pada pidato hut proklamasi tahun 1964 Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta Masa yang lampau adalah berguna sekali untuk menjadi kaca benggala Daripada masa yang akan datang Pada pidato hut proklamasi tahun 1966 Apakah kelemahan kita? Kelemahan kita ialah kita kurang percaya diri sebagai bangsa Sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar negeri Kurang mempercayai satu sama lain Padahal kita ini asalnya adalah rakyat gotong royok Pada pidato hut proklamasi tahun 1966 Aku lebih suka lukisan samudera yang bergelombang yang memukul Menggebu-gebu daripada lukisan sawah yang adem ayam tentrem Kadio sinira muatu sewindu selawase Pada pidato hut proklamasi tahun 1964 Bung Karno Laki-laki dan perempuan adalah sebagai dua sayapnya sekor buru Jika dua sayap sama kuatnya Maka terbanglah burung itu sampai ke puncak yang setinggi-tingginya Jika patah satu daripada dua saat itu Maka tidak dapatlah terbang burung itu sama sekali Kemudian yang paling terkenal Beri aku seribu orang tua Maka aku akan memindahkan gunung Tetapi beri aku sepuluh pemuda yang cinta akan tanah air Maka akan aku guncangkan dunia Itulah sederat kata-kata Presiden Soekarno yang menjadi kenyataan Bung Karno sendiri merupakan salah satu tokoh paling dihormati di dunia Tokoh perjuangan yang memainkan peran penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjejahan Belanda Bung Karno sang proklamator kemerdekaan Indonesia Nahir di Surabaya, Jawa Timur Pada 6 Juni 1901 Terima kasih telah menonton